Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan membahas sebuah TWS yang bisa kalian pertimbangkan kalau kalian punya budget di 2 jutaan. Ini adalah Sudio E2. E2 ini adalah seri flagship dari line-up TWS yang dikeluarkan oleh Sudio. Dan untuk Sudio sendiri adalah sebuah brand asal Sweden dengan garansi resmi 1 tahun distributor Indonesia by Huangtech. Dan juga garansinya ini bisa kalian extend dengan Sudio spare. Dan lagi katanya Sudio E2 ini juga menjadi best seller di offline store Apple Premium sebagai alternatif dari AirPod Pro. Jadi di video kali ini gue melakukan kerjasama dengan pihak Sudio buat mendelivery mengenai info Sudio E2 ini ke kalian. Kalau kalian berminat Sudio E2 ini untuk link pembeliannya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Kita langsung bahas aja yuk apa sih yang ditawarkan dari Sudio E2 ini. Kita start dari build quality dan desainnya. Ketika kita melihat dari sisi desain, Sudio E2 ini menawarkan desain yang simple dan minimalis. Ada 4 buah pilihan warna yang soft. Gue sendiri sih suka warna sand atau electric gray seperti unit yang gue pegang kali ini. Untuk build quality-nya, untuk harganya pastinya Sudio E2 ini mempunyai build quality yang bagus. Dia berasa premium ya karena untuk material dari case-nya ini udah full dilapisi sama silikon. Dan untuk warna electric gray-nya ini nggak gampang kotor atau meninggalkan sidik jari. Untuk tutup engselnya ini juga berasa kokoh dan nggak ada hubling atau goyang sama sekali. Untuk layoutnya sendiri, di bagian depan ada debos dari Sudio-nya sendiri. Dan ada satu buah LED notifikasi yang berada di case-nya ini. Untuk sisi belakangnya ada charging port yang udah menggunakan USB Type-C. Dan kemudian ada satu tombol buat repairing atau reset dari TWS Sudio E2 ini. Ketika kita lihat, bagian dalamnya dia akan langsung terlihat kalau desain dari earbud-nya ini mempunyai desain in-ear. Untuk warna electric gray ini juga kayak ada two-tone ya. Ada sentuhan warna rose gold-nya. Di bagian earbud-nya juga ada LED buat menandakan status indikator koneksi pada earbud-nya ini. Dan untuk fitting-nya, gue rasa di sini berasa nyaman. Jadi untuk fitting-nya yang size-nya medium, ketika gue pakai 2 jam untuk Sudio E2 ini, gue nggak mengalami masalah sama sekali. Untuk earbud-nya ini juga pasti dilengkapi dengan touch sensor. Untuk fungsi touch sensor-nya di sini terbilang lengkap ya. Ketika kalian tap 1 kali, dia akan memplay atau mempause media. Ketika kalian tap 2 kali, dia akan next or previous media yang kalian gunakan. Untuk tap 3 kali juga berfungsi sebagai volume control. Ketika kalian hold untuk sisi kanan, dia akan mengaktifkan ANC atau Active Noise Cancelling. Dan untuk Ambient Mode-nya. Untuk sisi kirinya, ketika kalian hold, dia akan mengaktifkan Dirac Virtuo Special Sound. Jadi ketika kita ngomongin Dirac, di Sudio E2 ini mempunyai fitur yang gue rasa nggak dimiliki di TWS lain. Untuk fitur utama di Sudio E2 ini pastinya adanya Hybrid ANC dan Dirac Virtuo Special Sound yang dicuning langsung oleh Dirac. Jadi bagi kalian yang nggak tahu, Dirac sendiri adalah sebuah software optimisasi audio yang udah sering digunakan oleh industri seperti otomotif, tablet, computer, smartphone, streaming, home, dan profesional audio. Kalau kalian penasaran, kalian tuh harus banget ngerasain sendiri untuk perbedaan menggunakan Dirac Special Sound ini. Yang dimana untuk fungsi utamanya, dia akan membuat efek sound stage-nya itu berasa lebih luas, mempunyai depth yang pastinya berbeda dibandingkan TWS pada umumnya. Nah, kemudian ketika ngomongin sisi spesifikasinya untuk drivernya sendiri, dia menggunakan 10mm Dynamic Driver. Untuk Bluetooth-nya, menggunakan Bluetooth versi 5.2 dengan kode yang disupport adalah SBC. Untuk microphone-nya, dia ada totalnya hingga 6 buah microphone. 3 di sisi kiri dan 3 di sisi kanan. Untuk kualitas microphone-nya, kita tes langsung aja yuk dari Sudio E2 ini. Oke, dan sekarang gue lagi ngetes ya mengenai built-in microphone Sudio E2 ini. Untuk spesifikasinya, seperti yang gue bilang, dia ada 6 buah microphone totalnya. 3 di sisi kiri dan 3 di sisi kanan. Dan Sudio E2 ini juga dilengkapi dengan teknologi yang dinamakan Vivid Voice Technology. Jadi, pada intinya dia bisa memperjelas suara pembicara dan mereduce suara atau ambient noise yang berada di sekitar gue ini. Di ruangan gue ini terdapat suara seperti fan PC, fan belighting, maupun suara AC yang terdengar jelas. Tapi gue sendiri nggak tahu apakah suara-suara tersebut masih bisa kalian dengar atau dia sudah bisa mereduce dengan baik. Silahkan kalian simpulkan sendiri aja mengenai kualitas microphone dari Sudio E2 ini. Oke, paling itu aja ya mengenai testing microphone dari Sudio E2 ini. Kita lanjut lagi pembahasan Sudio E2 ini. Oke, selanjutnya untuk chargingnya sendiri, Sudio E2 ini juga sudah mensupport wireless charging. Untuk baterainya, dia ketika ANC-nya on dengan diraknya on bisa bertahan hingga 4,5 jam di earbud-nya. Untuk case-nya, dia mempunyai total 18 jam. Ketika kalian menonaktifkan untuk ANC-nya, dia bisa bertahan hingga 6 jam pada earbud-nya. Untuk IP ratingnya juga di Sudio E2 ini sudah lengkapi dengan sertifikasi IPX4 Splash Proof. Yang pada intinya kalian masih aman menggunakan Sudio E2 ini untuk sekedar olahraga, terkena keringat, atau bahkan terkena cipratan air hujan. Dan yang terakhir adalah untuk sisi dukungan aplikasi. Sudio E2 ini sudah mensupport aplikasi dari Sudio yang bisa langsung kalian download di smartphone kalian. Pada intinya, di dalam aplikasi tersebut, kalian bisa mengganti mode dari Ambient, ANC Mode. Kemudian untuk diraknya sendiri juga kalian bisa menonaktifkan atau menonaktifkan melalui aplikasi tersebut. Tapi pastinya yang paling utama adalah di dalam aplikasi tersebut, kalian bisa meng-custom equalizer sesuai dengan keinginan kalian. Ada 5 band equalizer yang bisa kalian atur mulai dari 200Hz hingga 8kHz. Dan juga kalian bisa memilih preset yang disediakan sama Sudio ini sendiri. Dan di dalam aplikasi tersebut juga kayak ada auto equalizer gitu ya. Jadi pada intinya kalian tuh nanti akan dites sama Sudio mengenai frekuensi response yang bisa kalian denger. Dan nanti Sudionya sendiri akan langsung nge-set equalizer yang akan cocok buat kalian. Kalau gue sendiri sih, gue paling suka memang menggunakan equalizer balance atau equalizer default yang disediakan Sudionya. Karena untuk gue equalizer-nya ini udah cukup optimal, bisa memanfaatkan kualitas suara dari Sudio E2 ini. Kemudian untuk sound quality-nya sendiri, Sudio E2 ini mempunyai karakter yang lebih mengarah ke arah V-shape. Yang akan cocok buat sebagian besar orang di luar sana. Nah, jadi V-shape itu adalah karakter yang pastinya berasa di sisi treble dan juga di sisi bass-nya. Untuk sisi bass-nya, disini kalau kalian bass-head atau yang suka bass, kalian akan suka dengan kualitas dan kuantitas bass di Sudio E2 ini. Karena bass-nya tuh berasa besar. Dan lagi untuk lower bass atau sub bass-nya itu, disini berasa deep banget ya. Nah, jadi ini akan berasa fun untuk berbagai macam genre musik. Terutama untuk musik-musik casual seperti top 40, musik pop, ataupun musik R&B. Untuk sisi treble-nya sendiri juga disini cukup menonjol. Untuk treble-nya berasa extend, detail-nya juga berasa cukup baik. Dan untuk vokalnya memang disini tipikal vokal yang berasa agak mundur ya. Jadi untuk suara vokalnya berasa sedikit di belakang instrumennya. Yang pastinya yang paling spesial dari Sudio E2 ini ketika kalian mengaktifkan untuk Dirac spesial sound-nya. Yang dimana dia akan merubah dari soundstage yang ada di Sudio E2 ini. Jadi semacam kayak ketika kalian aktifin tuh, soundstage-nya langsung berasa lebih luas. Suara vokalnya berasa terpisah dibandingkan suara instrumennya. Dan lagi kalian akan merasa merasakan depth dari soundstage-nya juga lebih baik dibandingkan kalian tidak menggunakan Dirac ini. Jadi kalau kalian penasaran dengan efek Dirac-nya ya kalian harus cobain aja sendiri secara langsung. Dan yang terakhir kalau kita ngomongin dari sisi loudness. Untuk loudness di Sudio E2 ini mempunyai power yang cukup kenceng. Karena gue sendiri hanya menggunakan sekitar 60-70% ketika gue menggunakan Sudio E2 ini. Paling itu aja ya yang bisa gue share mengenai Sudio E2 ini. Sekali lagi kalau kalian berminat silahkan kalian cek aja untuk link pembeliannya yang udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Thank you back for your nonton dan sampai ketemu di video gue selanjutnya.